Kesadaran dan tolong-menolong tuh mudah-mudahan sekarang nih kayak harus berasa banget gitu, kayak sekarang tuh lagi diuji gitu, ada orang yang mau sacrifice gak sih, ada orang yang mau berkorban gak sih, gitu, karena Masyarakat yang akhirnya bikin lah itu hashtag Indonesia terserah gitu, gimana sih? Sebenernya sih aku juga, apa ya, aku bisa ngerasain gitu, kayak dokter mereka kan kayak harus kerja, mungkin saat ini bisa jadi 24 jam sehari gitu, bahkan gak pulang ke rumah, bahkan mereka harus stay di base camp yang jauh dari keluarga gitu, mereka kan sacrifice gitu sebagai seorang dokter ya, meskipun mereka udah bersumpah untuk membantu, membantu masyarakat, untuk membantu semua orang untuk sehat kembali gitu, meskipun mereka udah bersumpah, tapi kan Kita sebagai seseorang yang bukan dokter, kita juga harusnya berpikir gitu, punya empati gitu, bahwa dokter udah, maka udah berkorban banyak nih buat masyarakat gitu, kenapa gak masyarakat ditugas pemerintah untuk di rumah, kenapa kita gak stay di rumah aja gitu, stay jauh-jauh dari kerumputan orang, juga dari kedeket orang Iya gitu, apalagi kayak ke pasar, beli baju, ke pasar depet-depet nawar-nawar gak pake masker lagi, terus kayak cuek gitu, ada lagi orang yang kayak, orang yang gak peduli gitu sama Corona, ada yang menyempelekan Corona gitu, mungkin Corona gak sakit sama dia, mungkin dia malah jadi jalan untuk menularkan ke orang lain, mungkin kayak ke orang tua, orang yang imunnya lemah gitu, kan itu bisa aja terjadi kan? Jadi ya mudah-mudahan kesadaran dan tolong menolong tuh mudah-mudahan sekarang nih harus berasa banget gitu, kayak sekarang tuh lagi diuji gitu, ada orang yang mau sacrifice gak sih, ada orang yang mau berkorban gak sih gitu, kenapa keliatannya orang masih beraktifitas seperti biasa aja gitu, kayak gak takut apa-apa gitu, gak jaga-jaga diri gitu Ini support untuk tim medis mungkin Semangat terus, terima kasih buat jasa kalian yang begitu luar biasa, semoga tim medis selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua usahanya, diberikan kesuksesan membantu orang-orang yang sedang berpenyakit, semoga sembuhnya bisa lancar lagi deh, mali normal lagi Berarti apa sih? Ya pastinya hati ini merasa, apa ya, sedih, sakit, kecewa juga sih, soalnya kalo aku sendiri aku tuh udah berusaha di rumah aja, menjauhi kerumunan, gak kerja, gak syuting itu udah mau tiga bulan sekarang Ngeliat orang yang bebasnya buat ke mall tuh kayak ngerasa kok dari kemarin kita ngelakuin karantina kayak gak ada artinya banget ya, buat memutus rantai penyebaran corona gitu Kalo ngeliat orang rame-rame, apalagi gak jaga diri, gak pakai masker Tapi sempet kaget gak sih Richard sendiri ngeliat video tersebut? Ya, bisa bilang kaget, tapi mungkin lebih surprise banget, soalnya kan kayak aku liat banyak mobil udah lagi pakir, semua udah lagi nyebrangin ke mall Terus kayak mau masuk mall banget, kayak gak tau deh, mungkin kan lembintang udah bilang kan kita gak mau mudik tahun ini buat kesehatan kita Tadi tuh ya mendingan emang harus jauh dari apa sih, physical distancing kan Bebas gue liat video emang surprise banget, oh my god Emang, emang penting banget untuk harus ke mall, untuk belanja, dan kayak ke tempat rame Bikin dulu dong, sebelum kamu lakukan sesuatu kayak gitu Oke, terakhir pesan aja buat pada masyarakat mungkin sebagai publik figur juga, Kak JJ sama Richard mungkin Ya, semoga kita semua bisa menjaga diri kita masing-masing Semoga kita juga bisa mengutus rantai penyebaran virus corona ini dengan cara apa, dengan cara Banyak pendiam diri di rumah, menjauhin kekonan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga imun sistem kukuh Dan semoga kita semuanya bisa sama-sama melalui ini dengan baik gitu, semoga tidak ada lagi korban yang berjalankan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!